Bagaimana orang yang tidak pernah sholat, tidak diberi hidayah oleh Allah? Bagaimana pertanggung jawaban di akhirat kelak? Tetapi dia baik, tidak ghibah ustad dan lain-lain. Apa orang yang terdekat mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya? Subhanallah jamaah. Subhanallah. Dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kepada kita dua. Hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga Allah seringkali menggabungkan sholat dan zakat. Yuqimunas sholat wa yu'tunas zakat. Dia hablum minallah sholat, zakat. Ada orang yang cuma baik di hablum minannas. Maka dia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu qafurur rahim dari satu sisi. Namun urusan sholat, ingat. Sholat ini yang kata Rasulullah s.a.w. Yang membedakan kita sama mereka ini adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Oleh karena itu sebagian ulama' berpendapat yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Sebagian lainnya tidak. Dia tidak kafir. Tapi dihukumnya dibunuh. Sebagian mengatakan. Tapi dibunuh bukan karena murtad. Dibunuh sebagai ta'ziran. Sebagai hukum sangsi buat yang tidak mau sholat. Bagaimana kita menghadapi orang yang baik dalam muamalahnya. Tapi tidak baik sama Allah. Ini orang yang perlu dikasihani. Kenapa? Dia berpikir dengan seperti ini aku insya Allah selesai. Enggak. Yang pertama dihisap nanti pada hari kamu itu sholatmu. Ketika sholatmu yang lainnya akan baik. Kenapa? Bisa jadi kau sekarang baik riak. Bukan untuk Allah. Enggak ada Allah di dirimu. Kau bantu orang. Kau nolong orang. Macem-macem. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin dihargai. Kenapa? Lah, engkau sholat aja. Enggak. Kau enggak pernah minta sama Allah. Gimana kau seperti itu? Apakah aku sedekah lillahi ta'ala? Benar lillahi ta'ala. Kau lillahi ta'ala ini yang enggak keluar duit. Sholat enggak keluar duit. Kenapa kau tidak melakukan itu? Tapi nasihati dia. Nasihati dia dan doakan. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi dia. Hadha wallahu alamu sholatna.